Perusahaan Prabowo dan Sandi merusak lingkungan Begini mau jadi presiden? Gubernur Aceh dan Atif Irwandi Yusuf membenarkan perusahaan perkebunan milik calon presiden Prabowo Sibianto PT. Tusam Hutani Lestari menguasai 120.000 hektare hak pengelolaan di Aceh Menurutnya, perusahaan itu bermasalah saat dia menjabat sebagai gubernur Aceh Apa masalahnya? Ternyata PT. Tusam Hutani Lestari melakukan penebangan hutan pinus Namun kemudian ternyata lahan tersebut tidak ditanami lagi Gak cuma Prabowo yang seperti ini Pernah muncul juga berita bahwa Polda Riau menetapkan PT. Langgam Inti Hibrindo atau LIH Sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Langgam, Kebupatan Pelawan Mungkin ini juga jadi jawaban kenapa Prabowo Sibianto kemarin gak berani jawab macam-macam Soal pengelolaan sawit dan penanganan kebakaran hutan Selain dia memang gak paham materi dan gak tahu pencapaian pemerintah sampai mana Mungkin dia takut juga kalau Jokowi kembali melakukan skagmat soal Sandiaga Uno Yang perusahaannya yang bermasalah ini Capresnya Rakus menguasai ratusan ribu hektare yang baru ketahuan Anda mau percaya yang mana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!